Hai Oke kita akan belajar machine learning nanti kalau belajar machine learning persamaan yang harus di persamanya deh ini persamanya kayak gini ya ax plus b sama dengan y persamaan apakah itu ini SMK soalnya dia tinggalkan persamaan ya apa sih namanya tuh soal linear Oke sekarang kita kasih training dulu nih persamaan ya kasih caranya gini misalnya X sama dengan satu Y sama dengan tujuh X sama dengan 2 Y sama dengan 8 ini ngasih training namanya ya 8 X sama dengan 3 Y sama dengan 9 pertanyaannya kalau X sama dengan 4 Y nya berapa 10 jadi proses yang ini kita kasih data ke dia itu namanya ngasih training datanya training data namanya sudah kita kasih training pertanyaannya A nya berapa B nya berapa Sok itu A Sabraha B Sabraha kalau di SMA ini namanya metode substitusi terima kasih Jadi kalau main machine learning, ada persamaannya, biasanya persamaan linear semua Kalau dia persamaan yang bukan linear, ribet Jadi mereka selalu pakai linear Terus kasih training data, dikasih, dapat model Setelah model dapat, kita bisa ngerjain dua hal Forecasting sama klasifikasi Oke, kalau kita yang main cyber security segala macam, biasanya klasifikasi doang yang dimainin Ini serangan, ini bukan, ini serangan bukan, itu klasifikasi kategorinya Sekarang misalnya kita mau, ini ya, mau forecast Saya masukin X-nya 10, Y-nya berapa? Y-nya 17 Salah X-nya 10 Y-nya sabraha? 16 Itu namanya forecast Kalau X-nya 20, Y-nya berapa? 26 26 Pinter Itu namanya forecast Jadi, udah dikasih training dulu, dapat model, kita bisa forecast atau bisa klasifikasi Oke Contoh lagi Sekarang Sekarang kita contoh lagi ya Misalnya, contohnya gini Cominfo, keren banget Y-nya 1 Ini perhatiin, X-nya jadi kata-kata nih sekarang Satu Misalnya, saya kasih lagi Saya sakit Sakit perut Terus misalnya kita ini lagi Eh 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 Dia cakep banget Satu Oke Ini kita kasih training data nih ya Trainingnya kayak gitu Nggak ditanya A dan B Lagi sekolah nih Lagi sekolah Lagi sekolah Lagi sekolah A dan B nggak ditanya Iya Sekarang kita kan Jimmy Kurang tahu Kurang tahu Siap bro Nanti bro Siap Mau makan dulu Oh iya iya LagiE Nggak Mereka biar kurus Oh iya Dahan Keren Terus Sekarang kita kasih Eh Kata kata Misalnya gini Misalnya, Apa ya ие Virus itu Jahat sekali Oke Berapa ya Ini kan kasih trading data. Sekarang kita kasih X nya doang. Y nya berapa ya? Dua enggak? Dua enggak sih? Kok dua sih? Kan cuma tradingnya satu sama nol. Apa jadinya dua? Dirus itu jangan sekali. Satu. Nol tuh. Bisa dari data nya? Kalo info keren. Positif. Kalo negatif itu 0, kalo positif itu 1. Gampang kan? Tapi perhatiin AB nya gak ditanya kan? Betul. Soalnya AB nya pusing. Kalo udah kayak gini AB nya pusing. Kalo ini gampang AB nya masih bisa kelihatan. Ini pusing. Jadi dilihat datanya itu apakah datanya positif apa negatif? Kalo ini gitu kebetulan. Sekarang kita masuk ke dunia benernya. Machine Learning. Oke. Masuk sini. Kita pakai orange ya biar gampang. Ini kuliahnya ada di Open Course. Ada. Big Data. Big Data Analis. Sama Data Analis. Ada di situ. Ini bisa masuk. Kuliahnya sih ada di luar. Nih ya. Big Data Data Analis ya. Oke. Lagi buting. Ini pakai mesin virtual. Soalnya biar orange nya gak ganggu. Kemarin yang bikin kacau. Yang akhirnya di format orange nya sama GNS3. Tabrakan, konflik. Oh gitu. Jadi kebaksa orange nya. Di format itu bisa di download tuh orange. Iya. Hah? Apa itu? Versi berapa? Versi paling baru lah kalo dari situ mah. Terbaru. Kita mah versi terlama. Tapi itu ngaruh gak? Disini tuh ngaruh kan ada update-an gitu. Iya. Ada fitur-fitur yang rada oon. Kok jadi semakin di update semakin oon gitu. Kira-kira gitu deh. Hahaha. Oke. Jadi makanya kita butuh banget data. Iya. Data itu nanti kita pakai buat prediksi segala macet. Oke. Nih udah jadi. Kalo disini rada geblek nih cara jalaninnya. Kita diacontekan dulu ya. Boleh. Cara jalaninnya. Lupa. Put sini bud kalo mau ikut. Nyari mas lagi. Gak ada. Mau ikut belajar machine learning Put? Apu. Belajar machine learning. AI. Artificial intelligence. Tapi buat apa ini ya Pak? Yang ini kan anak jaringnya dua-duanya. Oh berarti buat. Buat jaringnya ya. Kalo buat cari pacar udah bisa. Tapi dia mah udah gak butuh dia mah. Pacarnya udah banyak. Heee enak aja. Aduh. Enak aja lah. Hahaha. Orange. Bentar. Cara jalaninnya adalah. Eh salah. Cara jalaninnya adalah. Cara jalaninnya adalah. Cara jalaninnya adalah. Dilihat yang ini. Sementara ini. especially. Menin-activate. 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 Oke, oh, source dulu ya Tadi gimana caranya? Source VN been activated Oh, harus jalanin ini ya? Virtual site item Oke, carain dulu Eh, salah Ini mesin virtual Terus Tadi gimana caranya? Source Virtual env Minus-minus python Python 3 Di bawah Minus-minus python Minus-minus python Oke, terus source Oke, udah gitu Orang stand pass Ini mah Karena soalnya instalasi ini gak manusiawi ya Nah, ini pake cara instalasi gelo Oke Ini udah ada dalam situs udah ada Nah, ini jalan already Ini lagi download Kalau kita gak jalaninnya gak di mesin virtual itu bisa? Kalau di video kayaknya gak bisa deh Kalau ini gue kan pake mesin virtual biar gak tabrakan sama GNS3 Ini kan ada GNS3 buat virtualisasi jaringan segala macem Seada Itu bikin kacau Sekarang kita lihat yang paling below on aja ya Yang paling goblok di dunia Misalnya gini Saya kasih lihat contoh Ini contohnya File-nya ada di dua-duanya soalnya Mana sih orange Orange Anggaran nih Kalau Excel isinya kayak gini nih Tahun 90 Anggarannya 1000 91, 2000 Segala macem terus gue ya Anggarannya kayak gitu Ini salah nih 11 ribu ya Iya Oke Pertahun naik 100 ribu Jadi 2004 12 ribu kan Iya Jadi di save Jadi kita punya kayak gini Ini namanya file-nya anggaran 2001 Sekarang kita bikin satu file lagi Namanya Anggaran 2002 nih Anggaran 2002 dan seterusnya 2002, 13, 14, 15, 16 Iya Yang ini kosong nih Kita pengen nebak Anggarannya berapa ya Jadi ya Nah Ini harus di copy dulu tapi Nama file-nya anggaran Saya ambil disini Ntar IP-nya berapa Lupa IP-nya teh 2140 ya 2140 ya Orange 3 Eh orange Anggaran Itu aja lah Copy nih Jadi anggaran yang di edit tuh 2001, 2002 Dan seterusnya Berarti nama file-nya juga harus terinci ya Iya pokoknya harus anget aja Sekarang kita baca nih Ini file-nya dibaca nih ya File-nya Menang anggaran tekniknya 2001 ya Keren Oke Ini problemnya belokan kayak gini nih Terus kita lihat datanya seperti apa Tidak Ya Jadi dua Remote sorry Ini kalau kita lihat Datanya kayak gini tadi Dari itu file-nya file excel Harus excel Dia gampang excel Dia baca excelnya lebih gampang Tapi CSP bisa harus CSP bisa Excel bisa Ini kan 90 Ini bisa nebak ya Sekarang Kita cek Ini harus Terus kalau kan ada X sama Y Iya X-nya yang ini ya X-nya yang tahun Y-nya yang anggaran Oke Berarti kita harus ngasih tau X mana, Y mana Caranya pake selek kolom Sambungin kesini Ini programming ini Teh Jadi cuman lumayan Programming Pasti gak diajarin kemarin kan Gak kayak gini kan Mending mana yang ngajar lebih cepet ya Ini mah bukan di ketik gitu Tapi tinggal set-set di tarik-tarik dulu Nah target tuh Y Fitur tuh X Fitur X Saya pengennya yang jadi X-nya anggaran Ini yang tahun jadi Y nih Jadi kita bisa ngatur sendiri ya? Iya Populasi gak saya pake Jadi ignore aja Populasi gak dipake ya Jadi cuman X sama Y doang Udah Beres Kalau nanti Y-nya ada 2 atau 3 bisa pro? Y gak bisa Y cuma 1 X-nya bisa banyak X bisa menjibun Y-nya cuma 1 Oke Sekarang kita udah file dapet Tabel data dapet X-nya udah tentuin Sekarang kita pengen ngetes Terus algoritmanya bisa presisi Ini banyak algoritma yang bisa dipake Buat dapetin A dan B Oke Jadi kan kita punya training data Kita mau cari A dan B Algoritma mau cari A dan B banyak Oke Logistik bakal salah Soalnya logistik cuman Logistik tuh buat Kalau klasifikasinya Misalnya bagus Satu dua Cuman dua klasifikasi Kalau ini kan banyak tuh Y-nya kan menjibun tadi Seribu, dua ribu, tiga ribu gitu kan Gak bisa dia pake logistik Jadi logistik bakal error Cuman ngasih pilihat aja error Nah buat ketesnya pake ini nih Ini ada tes algoritma Soalnya dia ngasih skor Jadi data kita masukin sini Lalu kita tes Masing-masing algoritma diteses Ini error Tuh liat Ada tanda plat gitu kan Sekarang kita liat Oh, dua error Yang bagus adalah Linear sama 3 Linear sama 3 Cuman linear Presisinya bagus banget nih Eh, 3 lagi bagus Eh, ini nih Ini yang paling bagus Iya Liat di error duanya, Prof Bisa Kadang-kadang disini Suka-suka mana yang bagus Kira-kira Tapi kira-kira kan ini deket Yang ini kan jauh banget nih Lebih jauh Iya Tapi sebenernya sama sih Jadi Mau pake algoritma apapun juga Harus cek dulu Ini errornya berapa Soalnya kalo kita melakukan Prediksi segala macam Kita harus tau Kalo dia prediksi Errornya berapa jauh Oh Supaya kita bisa jadi dukung Entah ini dukung presisi Iya Jadi di analisa ada Ini analisa error dulu Udah dapet Tadi yang bagus kan Linear ya Ini dibuang nih Ini buang aja Kita dapet linear regression nih Sekarang saya pengen Ambil file lagi buat ini Buat prediksi Yang anggaran yang dua nih kan Iya Anggaran 2002 nih Oke Nah sekarang kita Select kolomnya Karena ini ada tiga kolom Tapi kita pake dua Kita harus ngasih tau Bu ini ada subuh bunga lagi Ini gak dipake Populasi gak dipake Anggaran Jadi dimasukin ke Target Y nya Yang gak dipake Terlalu di ignore aja Udah Dapet Sekarang Sorry Ini kan dimasukin disini dulu Dapetin model nih ya Model udah dapet disini model Sekarang kita pake buat prediksi Ini ada prediksi Dukun Dukun kan keliatan Bola kristal Model dimasukin ke Dukun Terus ini dimasukin ke Dukun Prediktor Prediktor fail Kuran 8 Fail ini Apa yang disini juga perlu ada algoritma Enggak Enggak boleh Bentar Ganti inilah Coba pake yang lain ya 3 tadi 3 ya Mana sih tadi Transform 3 Error semua nih Jadi kalo Kalo dia berhasil berisi Keluarnya disini nih Jadi semua Tapi ini kenapa error Coba Coba Ntar Gak beres Gak perlu data tabel lagi berarti kalo yang di bawah Ehhh Yang di anggaran Coba 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 kita liat dulu ya Tabelnya Gua curiga tabelnya ngaco Ini Coba Tabelnya seperti apa sih Tahun Anggaran Populasi Suku Bunga Coba lihat disini Tahun sama anggaran Oh ini nih Tapi gak apa-apa sih harusnya Yang kita pakai tahun sama anggaran doang kan Apa kebalik kalian Kok yang bisa kebalik Oh salah Targetnya Anggarannya yang disitu Begol Tukannya nanti kebalik Nah dia bisa Gitu ya Jadi ini karena dia gak linear Gak ini banget Jadi keliatan disini Iya Ini 6700 Harusnya 7000 Iya Saya tulis 67 Makanya dia gak Gak ini Disini tuh Nah jadi 12,5 12,5 Kayak gitu-gitu nih Jadi ini adalah hasil Oh tapi ini 3 Coba kalau kita Kita ganti ya Kita ganti ya Jangan-jangan pakai 3 Yang linear ya Mana linear Salah Salah Kenapa salah Kenapa salah Ini gak bener Salah nih bener gak tuh yuk Oh ini keliatan ini naik Jadi yang bagus pakai linear regression Ini ada errornya sekian Ini ada errornya sekian Karena dia bisa bilang error Karena antara Yang tertulis sama hasil perhitungan beda dikit Dia ngasih tau ada error Kalau ini dia gak bisa ngeliat errornya Soalnya disini kosong Oh iya Jadi disini kosong Tapi dia bisa nebak Harusnya anggaranya sekian Kayak ini gak ada kosong Jadi kalo error Kalau kita tahu Harusnya Realisasinya berapa Prediksinya berapa Gak beres ya Gak beres ya Tapi kok regression linearnya gak ditaruh dibawah kan Mana Emang diatas ya Enggak nih hasil regression linear yang ini Yang ini datanya X dan Y itu ya Data yang disininya Ini kan ada 2 data nih Ini ada data buat training, ini data yang buat diprediksinya Oh ini buat trainingnya nanti Dapat model, terus ini prediksinya compare sama model Makanya dia disini bisa ngasih tau error disini Ini kan datanya dia Nah ini kan hasil prediksinya nih ada error sekian Terus ya Nggak diajarin di Google itu ya Percuma ikut bangkit antunya Nggak percuma itu kan ada Google nya Ada ilmu baru juga Sama Ohno lebih cepat ngajarnya ya Ini data sample aja Buat ngasih tau konsep Udah beres ya Konsekuensi dari sini adalah apa kalau kita perhatiin deh Disini kita harus ngasih tau Mana Ini X ini Y Sekarang kita ganti data ya Kalau data yang mengawal kemarin bisa dipakai machine learning Kalau mau bikin klasifikasi bisa sih Kalau saya cuma regresi linear doang sih mengawal Tidak dipakai machine learning serius Machine learning Ini Contoh Contohnya ini nih Contoh Ini kita contoh ya Ini contoh lagi Kita urusan orang miskin Ini Ini orang miskin Jadi namanya siapa Penghasilan berapa Pendidikannya berapa Lama pendidikan Rumahnya ada berapa Motor ada berapa Mobil berapa Anak berapa Klasifikasi miskin Yang ini sejahtera Yang ini sangat miskin Nah ini dipakai sama pemerintah kira-kira gini Supaya orang yang sangat miskin bisa jadi sejahtera Gimana caranya Ini kan ada banyak parameter nih Ada rumah motor mobil anak Pendidikan segala macem penghasilan Mana yang bisa kita naikin supaya dia pindah dari sangat miskin jadi sejahtera Konsekuasinya kita bikin model dulu dong Dari data yang ada Kalau rumahnya satu Dia miskin atau enggak Dari data yang ada Kita ambil dulu kan Kalau Kementerian itu Yang berdata dimana NS dibawah 8 juta Dia sebut miskin Nah itu goblok Nah Sebenarnya ini bisa dibikin Ini juga ya Maksudnya bisa dibikin Kayak buat kayak gitu ya Kalau ini dimatikan Kita yang kasih label Kayak Kementerian Sebetulnya bisa juga Caranya Bukan Kementerian yang ngasih label Dia Kita Suruh Bikin klasifikasi sendiri Jadi Bebas pasfak kita gitu Mau apa Klasifikasi Yang penting data ini dimasukin dulu Nanti dia bikin klasifikasi sendiri Coba kita lihat Ini kita Coba bikin klasifikasi sendiri ya Contoh Contoh Jadi kita modelnya Gak kayak gini mainnya beda Ini saya buang dulu Oke Jadi datanya tag gini Nama gak dipakai Ini ada klasifikasi Boleh Dipakai Nah sekarang Eh Coba kita bikin Gini Ini kita pakai unsupervised learning namanya Jadi cara Cara berpikirnya Bikin kelompok tuh kira-kira gini Ini Atau kalau enggak kita pakai ini dulu ya Maka Biar kelihatan Biar kelihatan banget Prosesnya Maka ini aja gambar Ini gambar Gambarnya saya ambil Dari sini Domestic animal Ini ada 20 hewan Hewannya seperti apa Hewannya kayak gini nih Ini image viewer Dia ambil Disambungin Ini ada hewan Oke Kita kan manusia Kita tahu Ini 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 satu keluarga nih Ini Keluarga Keluarga dekat sama ini nih Ini Kayaknya keluarga dekat nih Ini 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 satu keluarga Itu orang Oke Sekarang gimana caranya Komputer bikin Klasifikasi tadi Oke Caranya gini nih Eee Kita lihat datanya dulu ya Datanya kayak gini Datanya parah banget Ini datanya Eh 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 Salah Ke data langsung Ke input Datanya kayak gini Jadi cuman ada Ada Nama file Eee Kilobyte Pixel Tinggi XWA nya ya Level kayak tinggi Jadi tidak ada data bahwa Ayam kakinya dua Eee Ini kakinya empat Ada bulunya Gak ada data ini Gak ada Cuman ada data gini loh Dan dia harus bisa bikin klasifikasi dari data tadi Hmm Oke dari data ini Nah Buat bikin klasifikasi Kita harus ngekstrak Y nya nih Ya Y nya harus ngekstrak Cara ngekstraknya Pakai apa ya Nah Yang seru nih ngekstrak Y nya Ini namanya Pattern recognition Ini lihat Eee Pola Pola gambar ya Makanya deep learning ini namanya Ini kita masukin image Is image viewer Salah Image embedding Oke Ini kalau kita lihat image embedding Dia akan ngirim ke Google Inception V3 Oke Makhluk apakah itu Google Inception V3 Kita lihat disini Ini di internet beneran ini Google Inception V3 Inception V3 Wah Ini namanya neural network Kayak gini Nural network Nural network Kekeliatan gak AX plus B sama dengan Y Nggak keliatan ya Nggak keliatan ya Nggak keliatan ya Mari kita lihat Nural network Tapi yang AX plus B sama dengan Y Nural network AX plus B sama dengan Y Ini Jadi kalau kita lihat yang ini Makhluk ini 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 X Kali W1 X kali W W itu A ya W itu A ya A1 kali X1 A2 kali X2 A3 kali X Seterusnya Oke Jadi X nya bisa banyak Dikali A yang beda 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 Dijumlahin Jadi A1 X1 A2 X2 A3 X3 Sampai AN XN Dijumlahin Ditambahin B sama dengan Y Ini B nya disini Sampai AN Y Ini Dia bikin Berlapis-lapis Jadi sebenernya ini Persalahan linear dibikin lapisannya banyak Jadilah ini Ini ada di Google Persalahannya linear juga Jadi dilihat dihajar lagi Dihajar lagi Ngerendeng Sampai kayak gini Sebenernya dasarnya sih Ini doang Oh Tapi inputnya banyak nih Oke Nah kalau kita lihat di Google inception ini Ini kalau kita lihat Bisa di gedein ya Kelihatannya Inputnya adalah Inputnya 299 kali 299 kali 3 Outputnya adalah 8 kali 8 kali 2048 2048 itu fitur Oke Coba kita lihat Betul kan Masuk disini ya Oke Kita kirim ke Google nih Kirim ke Google Caranya gimana? Disambungin doang Nyambung ke Google Terus ya Setelah kita lihat efeknya Disambungin ke Google Ini yang asli Yang ini adalah fiturnya Ini yang asli Yang ini adalah fiturnya Dia hitung Sampai 2048 Fitur Dapat Kakinya 4 Matanya 2 Ada bulunya Ada rambutnya Segala macam Dapat nih Sekarang logika berfikir Orang kan sederhana Kita kumpulin kakinya sama dong Ya 4 sama 4 Matanya 2 sama 2 Cuma ini ada 2000 kan Dia kumpulin-kumpulin jadi satu Contoh Kita lihat contohnya Contoh Cuma kalau orang yang begini mau mati Kayak gini Contoh Kita lihat angkanya yang di N0 ya N0 Yang angkanya mirip 036 0359 Ya 036 itu apa Horse 0359 itu apa Gold Pake 4 nih Dapatkan Jadi kita Ngumpulin jadi satu Caranya gimana Gampang Jadi ini Ini saya buang dulu nih Gak kepake Oke Ini image diambil Image embedding dikirim ke Google Sekarang kita Ini namanya unsupervised learning Kalau unsupervised learning Kalau unsupervised learning Y nya gak diketahui Y nya suruh si Mesin yang ngitung Oh Kalau supervised learning Y nya kita masukin Masukin Jadi kita yang ngasih label Gimana Yang tadi Yang tadi Jadi Y nya kita ngasih label Ini Y nya gak diketahui Ini dia suruh ngitung Y nya Nah caranya gimana Supaya unsupervised learning Kita masuk ke unsupervised Disini ada ngitung jarak Distance Jarang Kirimlah Buat ngitung jarak Setelah itu Kita coba lihat Hasilnya Cluster tuh Cluster Kumpul Kumpulnya kayak Cluster perumahan lah Oke Kumpulnya kita lihat Sama paling enak Sekalian lihat Gambarnya Ini ya Image Viewer Oke Ini cluster hasilnya Ini hasil cluster nya Oke Ini gambarnya Masih kosong Soalnya belum di select Cluster nya Oke 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 Mana gambarnya Oke Lihatlah Iya Aku mau acara Biar keliatan Biar keliatan Ini kaki empat semua dapat Contoh yang ini Ini Kaki empat sama yang gendut Jadi yang sebelah sini gendut nih Ini gendut-gendut semua Tapi ini salah dia Ini gendut bulu sebenernya Bukan gendut daging Ini kan gendutnya daging Dia goblok dia gak ngerti Kalau yang ini Kuda Ini kaki empat semua Yang ini Burung-burungan kelihatan Kepisah Kalau yang ini Ini burung-burungan segalanya Ini salah dia Oh iya Ada apa Brogy Iya Soalnya dia pikir ini lucu-lucu Lucu Ini salah Ini goblok dia Tapi ini adalah proses Belajarnya dia Hmm Jadi Makanya I expose sama dengan dia juga Nah Sekarang Kita lihat Ke Ini ya Orang miskin ya Orang miskin nih Orang miskin Orang miskin Kau udah ngerti filosofinya Gampang gini Asli Gak diajarin ya Enggak sih Langsung Langsung coding gini ya Terus ketau yang Yang dicari apa gitu kan ya Bener banget Ini kita miskin ya Orusan orang miskin tadi Kalau ini udah dikasih label kebetulan Nah kita cek Antara label sama hasil peruntungan gimana Jadi ya Jadi kan labelnya ada disini sebenernya Ini 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 salah Bukan nama yang dilabelin Yang harus dilabelin itu miskin Ya Klasifikasinya Klasifikasinya Banyak Banyak Ininya Y nya Satu Y gak bisa banyak Y cuman satu Oke Udah Sekarang Dari situ Kita akan Hitung jarak nih Sama kayak tadi Mana tadi Ini Jarak Oke Terus Kita lihat Hasil cluster nya dia Oke Ini Ini hasilnya dia Kesehatan kelompok ini Sejahtera Bener semua nih Kelompok ini Miskin Kelompok ini Sangat miskin Dia bisa ngelompokin juga Gitu Dengan model ini Dengan model ini Kita bisa Ini kan Dapetin model Atau kita bisa Maka Kalau ini kan Maka unsupervised learning Iya Kalau kita pakai Supervised learning Kita ubah Misalnya Pakai Yang Rada Bego mah Pakai Inilah Logistic Atau 3 aja Random forest Saya Enak jidat sih sebenarnya Disini Oke Disini kita bisa Dapetin model Nah sekarang saya Mau ngambil File Lagi Lagi Kalau dari beberapa file jadi anak Bisa juga Bisa Tapi kita harus Kalau paling anak sih Jadi satunya di Excel Bisa aja dia Jadi satu Ini keluar ada dua file beda Ada miskin sama yang prediksi Yang prediksi Yang prediksi kayak gini doang nih Ntar Ntar Masih lihat dulu Jadi ini Saya pengen prediksi Bener gak sih Kalau data kayak gini Miskin sama sejahtera Ini udah dikasih label Tapi ntar pengen diprediksi Pake model Buat bandingin Jadi saya harus Ngerubah dulu nih Selek kolom lagi Oke Klasifikasi jadi Y Ini X semua Sama Nah Kita udah dari yang ini Dapet model Karena buat prediksinya Kita butuh Kristal Bola kristal Buat prediksi Ini Perdukunan Sambungin Dapet modelnya Ini datanya Kita lihat sekarang Jadi ini Miskin-miskin Miskin-miskin Ini sangat miskin Ini sejahtera Ini miskin Sejahtera Jadi ini Dipredik miskin Di datanya Sejahtera Jadi ada dua data yang salah Hmm Sambil melihat kita ya Oh Iya Bener Gitu Tapi harus dirubah Kalau mau dioprek-oprek Di dua-dua Jadi itu Nentuin Kalau kita udah bikin Punya data Sampai Y Klasifikasi Kita nentuin ini Apakah data itu benar Atau tidak Nah sekarang urusannya Untuk Ini Kerjaan yang ini Cyber security Itu bisa dilihat Disini ntar Datanya Ini Data yang ini kan belum dikasih label Iya Jadi kita Masalahnya Kalau udah main yang ini Berarti datanya unsupervised learning Sebetulnya Unsupervised Nah Cuman Kalau mau hidupnya enak Kita pakai yang supervised Datanya ngambil dari sini nih UNB Cyber security abi Dia kasih label ter购ih Tidak Dia kasih label In Ini ada Canadian Institute for Cyber Security, ini ada data set Mereka itu bikin sendiri? Jadi dia ngambil kayak Subix atau apa segala macam, dilabelin sama dia Oh mereka yang bikin terus mereka taruh labelin Udah gitu kita bisa riset dari data setnya dia Buat ngetes algoritma Algoritmana yang bagus buat tadi ngecek errornya segala macam Jadi yang publikasi paling blow onnya adalah gini Ini kita punya data set Nanti kita cek orang lain yang memakai data ini, memakai algoritma apa Kita coba ganti algoritma yang lain Cek ke data ini Nanti kita lihat errornya berapa Nah mereka kan berbeda dengan algoritma kita kan Publikasi itu udah setolal, itu publikasi mah Meskipun nanti error nanti bini kita Gak apa-apa Jadi kalau error gede kan kita kasih laporan Kalau pakai yang sana errornya lebih kecil Kalau pakai ini errornya gede jangan pakai yang ini Itu juga jurnal Kita kasih masukan gitu ya Nah sekarang ini datanya banyak banget Tinggal milih mau yang mana yang dimainin nih Tuh ada dark web, IOT, DNS, IDS, malware, apa segala macam datanya Kita juga sebenarnya bisa ya bikin data set ini Bisa tapi capek Ini satunya giga 5 giga, ini gede bisa Jadi caranya Mendingan ambil salah satu terus kita cobain Oh gitu Gitu Pasangannya kayaknya Coba diklaim Gede sih Gak bukan Gak bisa Coba Yang bisa Yang bisanya aja dah Udah dicoba semuanya Oh udah Masih sih gak bisa Download this data set Oh iya Si sembrul Berarti dia Dia ini ya Tapi sembrulnya bisa Bisa Saya pernah dapet soalnya Gitu Baksa cari data set yang lain Semuanya gak bisa sekarang Ditutup sih setan Setan Tutup sama dia ya Mungkin karena banyak yang Oh ini kan bisa jadi Mereka ngambil itu bisa jadi keuntungan mereka juga Kalau ditutup Kalau nanti berbahaya Ini ada nih Ada yang IOT IOT Mungkin ada beberapa yang Ada beberapa sih Harus dibuka-buka Lihat-lihat aja yang kira-kira bagus aja Yang jadi Cara ngeliatnya tuh harus ada yang X sama Y nya Ada labelnya Nah udah gitu dicobain algoritma Nah cuman nanti harus bandingin Sama papernya mereka Jadi mereka kan punya paper nih tadi nih Kayak ini nih Ini kan Ada papernya kan Baca Ini dia Dia pakai data yang mana Errornya berapa Pake algoritma apa Nah terus kita pakai data set ini Kita pakai algoritma yang lain gitu ya Errornya kayak gimana Nanti kita bisa ngomong Sini dengan data kayak gini Algoritma kayak gini Errornya sekian Saya dengan data yang sama Algoritanya beda Errornya kayak gini Itu bisa cerita Ini Tadi yang vlog buka itu jurnal kayak gini Eh bukan Jurnal belum dibuka Udah tadi Oh ini Download PDF Kok kebetaran Ya udah mau makan Tidak apa kelaparan Jadi gitu Oke 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 Harus ngomong sama si Udah mulai belajar machine learning Ini asal tau aja Kerjaan seperti ini S2 S3 sebenernya Oh Saya Saya juga udah S3 Iya Sudah SD SMP SMA SMK Ini S4 ya Gitu deh Gitu aja Gitu deh Gitu deh Siap Oh ini dimatikan dulu Dilekaman ini Soalnya Stop